Bung Handuk Bung Handuk yang ingin merusak selalu memberikan komentar-komentar yang menurut gue komentar yang agak lain Halo, welcome back to my channel ketemu lagi dengan gue Andrey kali ini kita mau reaction video kemenangan timnas Indonesia kemarin melawan Filipina, para pemain itu berdiri di depan supporter Legrande dan Ultras Geruda langsung aja kita lihat videonya di sebelah ini ya nah kita bisa lihat teman-teman ya betapa bangganya pemain-pemain abroad yang ingin membela timnas Indonesia sehingga mereka merayakan euforia kemenangannya, terlihat seperti Jain Zes Prof Tom Hai Nathan, Rafa Strike berjoget ria, berdansa ria di depan ribuan supporter timnas Indonesia dan langsung nih ini mana momennya tuh mereka sangat memuja-muja Shintayong sampai dilempar-lempar ke atas gitu teman-teman artinya kita sangat-sangat bangga dengan performa yang di-create oleh Shintayong permainan timnas Indonesia yang dulunya long 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 passing yang gak ada akuratnya umpan-umpan yang ngaur kemana-mana sekarang kita bisa saksikan bahwa permainan timnas Indonesia itu kayak bener-bener dari kaki ke kaki main pendek di kombinasi juga ada long ball long ball tapi long ball itu tidak selalu karena Shintayong lebih suka memainkan permainan tiki-taka saat dari kaki ke kaki satu pas one touch passing one touch passing kita bisa lihat performa dan perkembangan timnas Indonesia dari video yang tadi kita bisa lihat betapa bangganya para pemain-pemain abroad yang di yang mereka mempunyai keturunan darah Indonesia ini membela Indonesia dengan tujuan bisa bersama-sama menuju piala dunia oh my god menurut gue ini satu pencapaian dimana era sepak bola timnas Indonesia ini lagi di posisi di era keemasan yang mari kita jaga mari kita jaga dari oknum-oknum seperti Bung Handuk Bung Handuk yang ingin merusak selalu memberikan komentar-komentar yang menurut gue komentar yang agak lain komentar yang entah apa yang dituju yang dipokuskan oleh si Bung Toel ini kepada Shintayong yang selalu mengkritik 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 oke kritik membangun tidak masalah tapi kritiknya ini yang gue gak ngerti gue sendiri masih belum paham tujuannya Bung Toel ini kemana bagaimana menurut kalian dari video tadi timnas Indonesia merayakan kemenangan melawan Filipina dan lolos ke round ketiga betapa euforionya itu menjadi sangat-sangat membanggakan sehingga supporter pun menikmati dan menyanyikan oh Garuda oke segitu aja dari gue tinggal komentarnya bagaimana menurut kalian yang okdum seperti Bung Toel ini harusnya dikemanain enaknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati